Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video Summoner's Wars Chronicles Akhirnya Summoner's Wars Chronicles sudah rilis tapi masih untuk region US ya Jadi belum ada region Asia Tapi kalau kalian ingin bermain, sekarang udah bisa pakai bahasa Inggris di server US Dan yang paling penting, kalian sudah bisa bermain untuk di Steam Untuk kalian yang bermain di PC Untuk kalian yang ingin bermain di mobile phone, kalian juga bisa langsung install APK yang nanti akan gue sertakan di bagian deskripsi ya Jadi minimal kalian sekarang sudah bisa bermain dengan menggunakan bahasa Inggris Nah disini kalian bisa melihat, untuk dari semua settingannya kalian bisa bermain di bahasa Inggris Nah untuk sekarang, karena baru pembukaan di server US Kalian bisa memilih servernya itu East atau West ya Tapi berhubung disini, gue lihat ya pingnya itu lebih gede di East Jadi gue pilih yang West Nah disini gue bakal main di server Camilla Sebenernya gue random aja sih guys Ini kita main Ini apakah bisa di skip guys? Oke, ini kita skip aja ya Jadi ini cerita, kalian buat yang mau ngikutin, kalian bisa ikutin Kita skip aja dulu ceritanya Dan F ya guys ya Oke, kita pilih nama kita Tamaki seperti biasa Minimal udah bahasa Inggris jadi udah lumayan gampang ya guys ya Oke ini ada 3 karakter Ada Kina, Orbia, atau Cliff Ini setau gue Si 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 Cliff ini Ini dia tipenya tipe tanker ya guys ya Harusnya dia ada di depan-depan guys Dia bisa summon protect ya Dia bisa ngasih skill protect Kalau yang ini match Ini waktu itu gue main di server Korea Gue main pake dia Jadi bisa main damage Terus yang terakhir ini Kina Kina ini kalau ngesalah healer ya Oke disini gue coba main pake Kina ya Jadi sebelumnya gue udah main pake si ini Pake Orbia Dan gue pin coba pake Kina Dan ini tentunya nanti akan mempengaruhi juga Untuk monster-monster yang akan kalian gunakan ya Jadi kalau kalian menggunakan si Orbia ini Si match ini Biasanya kalian nanti harus menggunakan monster-monster yang Tipe tank ya Karena Orbia ini damage-nya cukup gede Nah kalau misalkan pake Kina Berarti kalian harus bawa monster yang ada damage-nya ya Karena dia tugasnya ngeheal Nah kalau Cliff ini harusnya dia Tengah-tengah ya Dia bisa bantu support Dan kayaknya dia juga bisa bantu damage sih Dan gue kali ini akan cobain pake Kina Dan kita juga bisa customize ya guys ya Kita bisa customize disini untuk dari grafiknya Nah ini harusnya outfit-nya masih belum bisa kita ganti-ganti ya Karena ini harusnya berbayar guys Untuk outfit yang ini guys Oke kita ganti bentuk mukanya dulu Kita pake mukanya yang unyu-unyu guys Mana yang paling unyu guys Kayaknya tadi deh yang mulutnya Mulutnya yang angka 3 guys Gimana guys yang mulutnya yang angka 3 guys Nah ini guys Kita pake gini aja Skin color-nya kita bisa ganti-ganti juga Mau di mata ya Ini skin color Kita pake yang ini aja ya Matanya kita bisa pake Biasanya kalau pasangan hijau biasanya biru sih guys Jadi default berarti ya biru ya Biru pink ya Pinknya deh Ini kayak gini kita next Oke gaya rambut juga bisa kita ganti-ganti Ini mirip kayak di server korea sih guys Kita bisa ganti-ganti Tapi kayaknya ini model lebih banyak gak sih guys Kayaknya setau gue ini modelnya lebih banyak sih guys Oke Yang keren yang mana guys Ini model rambutnya banyak banget nih Ada yang jadi neko juga jadi kucing Gue jadi neko aja guys ya Jadi neko Rambutnya bisa kita ganti-ganti juga Oke ini model-model rambutnya Dan gue pake model rambut default aja Pake warna hijau Oke Kita akan mulai masuk ke dalam permainan Ini karakter gue Nanti harusnya default kita dapetnya Kita dapet Im Imwater Sama kalau gak salah Elusia ya Kita bakal dikasih 2 monster gratisan di awal-awal Dan ini kalian bisa main di Steam ya Minimal kalian kalau udah bisa main yang di bahasa Inggris ini Kalian nanti kalau udah global release Udah ada server Server apa Server yang di Asia Kalian udah ngerti cara gameplaynya ya Jadi kalian udah tau Buat karakter dan buat monster yang bagus itu apa guys Itulah enaknya kalau kalian main duluan di server US ini ya Baik di East ataupun gak di West Jadi kalian gak usah terlalu seriusin Gak usah top up top up Yang penting kalian tau gameplay mana yang bakal kalian mainin nanti di global release ya Kalian Karena tentunya ini Dari karakternya ini akan mempengaruhi juga nanti monster yang akan kalian gunakan ya Oke kita akan naik ke atas Dan ini kalau gue bilang sih ini bagus banget sih guys Ini game MMO yang akhirnya gue main game MMO lagi guys Karena udah lama banget gue nge-main game MMO MMO RPG ya Ini kita bisa skip-skip aja ceritanya Ini ada pengenalan-pengenalan Kita bisa pencet Space Dan ini ada stamina nya juga ya Kita gak bisa terus-terusan pake Ininya Nge-dodge nya Itu ada stamina nya Nanti bisa kita up juga skill Dari dodge nya guys Jadi nanti bakal banyak ada Bukan cuman karakter doang guys Bukan cuman karakter doang yang kalian naikin Tapi monster juga kalian naikin Nah ini monster pertama kita Ini kita dapet si Elusia ya Seperti biasa guys Default monster awal-awal Elusia guys Ini kalau gak salah di awal-awal Dapetnya bukan Elusia ya Kalau gak salah dapetnya si Ima apa Sekarang dapetnya Elusia ya Atau gue lupa guys Ini kita pengenalan Cara pake doang Ini kita udah pasti berenang Ini harusnya Darah kita juga gak berkurang Gak dipukulin guys Ini ada komen-komen nya Kalian bisa gerakin Selain kalian gerakin dari Karakter nya Kalian juga bisa gerakin untuk Ininya ya guys Monsternya guys Jadi ini baru awal-awal Baru butuh monster Nanti Kalau kalian udah masuk ke game Kalian bisa gerakin sampai Kalian akan pake 3 monster Sampai 3 monster Tapi yang kalian mainin Itu cuma 1 monster Dan 1 karakter doang guys Oke kita skip 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 aja guys Biar cepet Dan banyak hadiah juga guys Di awal-awal Jadi kalian bisa Sambil Belajarin juga Nanti akan ada Monster-monster yang gratisan Yang bisa kalian dapetin Dan oke Sorry udah telar Dan kita akan baru Bener-bener mulai itu Setelah ini ya Setelah ini Nah Kita nyampe di pulau ini Dan ini adalah pulau Yang harusnya Pulau pertama kita Dan akan ada mission Pertama kita Nah Oke Ini dia Kita akan disuruh ngapain Dan kita lihat dulu Hadiah yang bisa kalian dapetin Kita dapet hadiah Banyak banget Ada 22 ya Kalian lihat Wow Nih untuk kalian yang main Kalian juga bisa langsung dapet Legendary scroll ya Yang ini Sudah pasti monsternya Bintang 4 Atau bintang 5 ya Jadi Mungkin kalian bisa langsung login Dan ini harusnya Periode terbatas Jadi kalau yang ingin main Kalian langsung claim aja semua Ini kalian bisa langsung dapetin 10 mystical scroll Lalu ada 1 legendary Dan ini banyak banget hadiahnya Dan kalau kalian ingin Ngedapetin monster Yang kalian inginkan Kalian juga bisa Re-roll-re-roll ya Sesuai dengan kalian Kemauan kalian Kalian ingin dapet apa Nah ini juga kalian bisa lihat Ini kalian bisa beli ya Kalau kalian beli apapun Kalian akan dapetin Legendary scroll lagi Di hari ketiga Dan ini hadiah Untuk ininya Gak terlalu mahal ya Harganya tuh 1 dolar Tapi ya Ini untuk Weller sih Ini abis sih guys Ujung-ujungnya jadi mahal juga guys ya Nah ini item-item Misalnya kalian beli Sekarang udah enak banget Bahasanya udah gampang banget Buat dipengerti Kalau udah pake bahasa inggris Dan kalian bisa lihat Ini juga bisa nambah Back expansion Ini juga ada tunggangan guys Terus ini Ada free Kita ambil yang free Jangan lupa guys Yang gratis-gratis Buat kalian yang free to play Ini premium pass Dan ini kalau gue bilang sih Emang harganya murah sih guys Karena maksud kategori Lebih murah guys Nah ini banyak banget Hadi-hadi yang bisa kalian dapetin Ini untuk outfit ya Outfitnya baru agak mahal guys Kita bisa lihat Ini karakternya Dan ini harusnya ganti Sesuai dengan karakter Yang kalian mainin ya Karena ini gue pake karakter yang cewek kecil ini Si Kina ya Jadi display-nya si Kina Tapi kalau misalkan kalian Nanti pake yang Cewek yang mage Ataupun pake yang si Tanker Itu bakal berubah lagi guys Untuk Dari totalan Skinnya Nah ini kalau gak salah Summon of Altar nih Oke guys Ini kita udah kebuka Summon of Altar Dan ini Mungkin video gue Untuk saat ini Sampai sini aja Dan kita dapet Free sekali juga Lumayan banget Dan free ini Berkesempatan juga Dapetin monster bintang 4 Bintang 5 sih guys Nah ini warna biru Biru itu udah pasti Bintang 4 Eh bintang 3 ya Oke nah sekarang kita coba dulu Untuk masing-masing scrollnya Dan ini kita lihat Ada yang lagi rate upnya itu Si Theomars ya Theomars juga kuat deh Setau gue nih Oke kita bakal gacha dulu Yang satu-satu Ini element scrollnya Dan kalau kalian bisa dapet Legendary sih Bisa dapet bintang 5 Dan kalau misalkan Kalian dapetnya Light and Dark Itu lebih gila lagi guys Nah ini Kayak gini guys Yang Light and Dark Itu kayak gini guys Nah ini yang item guys Yang elemennya Dark Sama elemennya Ini yang Light guys Ini presentasi dapetnya 0,000 sekian guys 0,002 guys Dan kalau kalian dapet Ini ID kalian sih gila sih Biasanya mahal ya Kalau pengalaman gue Main Summoner's War Sky Arena guys Jadi Ini juga bisa Buat kalian Kalau kalian mau nambang ya Humpung game baru Lumayan banget Oke Wow ini Ungu Monster bintang 4 apa? Monster bintang 3 ya? Oh bintang 4 guys Kalau gak salah Ungu berarti ya guys ya Ungu itu Monster bintang 5 guys Kalau kalian dapet Petirnya Warnanya ungu Pas keluar Disininya warna Ah Ini masih warnanya Ini lagi ya Ini hoki juga sih Gue langsung dapet Monster bintang Bintang 4 terus guys Padahal ini gak jaminan Monster bintang 4 Seharusnya ya Oh pasti bintang 4 Pasti bintang 5 guys Ini legendary guys Oh gila Keren banget ya Ini udah pasti bintang 4 Atau bintang 5 ya Jadi kalau kalian mau Hero bintang 4 Ini enak sih Jadi kalian bisa dapetin Monster bintang 4 Monster bintang 5 Reroll aja Kalau gak dapet guys Tapi ya Ini masih server US ya guys Jadi kalau kalian sih Kalau menurut gue ya Mendingan Kalian jangan Maksain buat pake Cari monster bintang 5 ya Karena takutnya Nanti di server Di server Asia ya Atau global release Itu scroll-scroll kayak gini Gak jadi scroll gratisan guys Jadi ya Kalian telajarin dulu Monster-monster yang Enak Monster bintang 3 Bintang 4 ya Yang cocok ya Yang jadi lebih getral Oke Ini dapetnya Monster bintang 3 semua guys Oke dapet heart Heartfire Upwater Monster bintang Belum ada bintang 5 nya guys Ini kalau kalian dapet Dupe ya Monsternya sama Nanti dia akan langsung berubah Jadi kristal gini Kristal ini nanti gunanya itu Buat kalian Bisa upskill Bisa kalian juga nanti buat Bisa tuker-tuker rainbow moon ya Nanti material Pokoknya material-material Buat kalian upskill Ataupun kalian Level up ya Masih ada 1 Jangan di skip ya Kita enaknya ini Nanti kita lihat petirnya guys Nah kalau petirnya biru Sudah guys skip Oke last Ini adalah legendary go yang terakhir Dan gak ada bintang 5 Dan ada PT nya juga guys Tenang aja ada PT nya Jadi kalau kalian gak dapet Monster bintang 5 per kali-kali Wah masuk bintang 5 pertama kita guys Hungu pencah 5 guys Oh Siapa ini guys Oh Bismong Bismong win Si Rites guys Oke Bintang 5 pertama kita guys Dan disini emang Walaupun disini probability nya Kemungkinan dapetnya itu kecil guys Tapi Sebenernya Kayaknya masih lumayan Dapetnya masih lumayan agak gampang sih guys Menurut gue guys Cuman yang berat guys Itu nanti Naikin level monster nya guys Beneran berat banget guys Oke sekarang kita bisa Monster nya bisa kita ganti-ganti Kita bisa Gunain nih monster-monster yang udah jadi Ini dia tipe tank ya Jadi Tank Dan kita bisa lihat skill nya Dan nanti kita harus evolve juga Dan ini belum kebuka ya Nanti di evolve ini buat ngebuka Skill barunya guys Tapi ini belum kebuka Ya kalian nanti Bisa coba Dan nanti mungkin di global Global release juga bakal mirip-mirip kayak gini Mungkin ada sedikit perubahan Terutama untuk hadiah ya Karena hadiahnya sih GG banget guys Hadiahnya dapet legendary scroll 4 biji ya Element 3 sama yang biasa 1 sih GG banget hadiahnya guys Jadi kalau kalian mau cobain Inilah saatnya kalian buat cobain Buat Sebelum nanti global release Kalian bisa langsung ngerti cara mainnya Oke mungkin sekian dulu aja untuk video gue kali ini Thank you banget untuk nonton video gue Sampai jumpa lagi di video Summoners Wars Chronicles berikutnya Bye bye